Halo semua, bersama saya Masayu, kita akan lanjutkan membahas modul Artificial Neural Network. Ini adalah video terakhir, kita akan mereview terkait dengan Back Propagation. Back Propagation merupakan algoritma pembelajaran ANN yang umum digunakan. Tujuannya untuk mendapatkan set bobot yang meminimalkan error. Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam Back Propagation. Yang pertama adalah Forward Propagation menghitung output dari setiap neuron berdasarkan input dari suatu instance. Kemudian dilanjutkan dengan Back Propagation yang menghitung error term untuk setiap neuron tersebut. Kemudian mengupdate setiap bobot yang menghubungkan antar neuron. Back Propagation dirancang berdasarkan stochastic gradient decision. Di mana dia mengupdate bobot sebagai negatif gradient dari error bobot tersebut. Back Propagation akan dimulai dengan Forward Propagation yang menghitung output dari setiap neuron sampai dengan output layer. Lalu kita bisa hitung error dari output tersebut terhadap targetnya untuk setiap neuronnya. Lalu untuk mengupdate bobot kita akan menggunakan negatif gradient. Oleh karena itu kita perlu menghitung gradientnya. Gradient merupakan turunan dari error terhadap bobot. Tetapi tidak bisa langsung kita hitung sehingga kita menggunakan aturan rantai. Yaitu turunan dari error ke output, turunan dari output ke net, dan turunan dari net ke bobot. Dari sini kita bisa dapatkan gradient untuk output layer. Berbeda dengan output layer, perhitungan gradient untuk turunan error terhadap bobot itu tidak bisa dilakukan seperti output layer. Karena tidak ada target untuk setiap output yang diberikan. Oleh karena itu, perhitungan turunan error terhadap netnya akan berbeda. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian aturan rantainya adalah untuk turunan error terhadap W pada hidden layer adalah turunan error terhadap net dan dikalikan dengan turunan net terhadap W. Nah, setelah itu, barulah setelah kita mendapatkan gradient, barulah kita update untuk tahap ketiga, barulah kita update weight dengan menggunakan rumus yang kita dapatkan dari turunan ini. Kita akan melihat proses pada backpropagation, terutama dalam perhitungan gradient dengan menggunakan sigmoid unit. Dan di sini kita juga, errornya akan menggunakan sum of square error. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita akan menggunakan negatif gradient. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah mengetahui error term untuk output unit dan error term untuk hidden unit. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai perhitungan gradient untuk output unit. Seperti yang disampaikan tadi, kita menggunakan aturan rantai. Kita lihat satu persatu. Turunan error terhadap O, ini adalah minus T dikurang O. Sedangkan turunan O terhadap net, ini adalah turunan dari sigmoid, yaitu O dikali 1 dikurang O. Sedangkan turunan net terhadap O, ini adalah nilai X untuk bobot itu sendiri. Karena semua suku yang lain diturunkan menjadi 0. Sehingga ketika kita gabung, hasil dari aturan rantainya adalah minus T dikurang O dikali O dikali 1 kurang O dikali XC. Setelah kita mendapatkan gradientnya, maka di buku Tommy Shell, algoritmanya memperkenalkan term error untuk output unit, yaitu bagian dari sini, bagian dari rumus gradien, sehingga turunan dari E terhadap W itu adalah perhitungan dari negatif term output dikali dengan XCI. Nah, nanti turunan error terhadap net J ini akan diasosiasikan dengan negatif dari term error output unit ini. Perhitungan gradient untuk hidden unit dilakukan dengan cara yang sama menggunakan aturan rantai. Kita akan lihat turunan error terhadap net J. Net J itu ada di sini. Ini adalah net J. Kita akan menghitung turunan error yang ada di sini terhadap net J, yaitu akumulasi semua output yang menjadi neuron yang dihubungkan oleh bobot dari neuron yang sedang kita hitung. Yaitu tetap turunan error terhadap net K, net K ini yang dituju, dikali dengan net K terhadap OJ, OJ ini neuron yang di sini, dan OJ terhadap net. Nah, bisa kita lihat bahwa turunan error terhadap net K, ini sama dengan error term yang sudah kita hitung sebelumnya. Sedangkan turunan net terhadap OJ ini adalah bobot, karena net itu adalah hasil perkalian dari output pada OJ terhadap net. Jadi, turunannya adalah WKJ, kemudian OJ terhadap net adalah turunan sigmoid. Kemudian, turunan net dari WJI adalah XJI seperti biasa. Kemudian, ketika digabungkan, kita dapatkan rumus ini. Sama seperti sebelumnya, Tom Michel juga memperkenalkan term error untuk hidden unit. Maka, kita menggunakan delta H, sehingga di sini turunan dari error terhadap W ini adalah minus delta H dikali dengan XJI. Penurunan rumus gradient yang sudah kita lakukan, itu menunjukkan bahwa algoritma backpropagation yang diberikan pada buku Tom Michel sudah sesuai dengan konsep negatif gradient, sama persis. Setelah kita turunkan, hanya saja, algoritma ini hanya berlaku untuk sigmoid unit saja. Jadi, kalau kita menggunakan aktifasi selain sigmoid, maka kita harus melakukan penurunan gradientnya sendiri. Pada mini-batch stochastic gradient disgen yang sudah diimplementasikan pada kuliah sebelumnya, kita harus mendefinisikan yang namanya batch size. Kemudian, pemrosesan satu mini-batch ini disebut dengan step, sedangkan pemrosesan semua training data atau semua mini-batch disebut dengan epoch. Sebagai summary, kita sudah mereview proses pada backpropagation, mulai dari forward propagation, lalu konsep gradient disgen yang menggunakan negative gradient untuk mengupdate popot pada proses backward propagation, dan kita mengulangi konsep pada mini-batch stochastic gradient disgen.